Empat orang termasuk sopir dikabarkan terluka, akibat insiden mobil Honda HRV Bernopol L1214FV menabrak pembatas tengah jalan hingga terbalik di tol Caruban Nganjuk, KM 637.200, jalur A, Minggu, tanggal 5 Februari tahun 2023, siang. Korban luka berat, Sugiyarto Heri, 53 tahun, warga Sukodono, Sido Arjo, mengalami luka patah tulang kaki kanan, tulang patah tangan kanan, dan sobek kulit kaki kiri. Sedangkan, korban luka ringan, Elizabeth Kriswidiawati Saptaningsih, 53 tahun, warga Sukodono, Sido Arjo, Agatha Kriswi Harsi, 60 tahun, warga Rungkut, Surabaya, dan Ignatius Irianto, 64 tahun, warga Rungkut, Surabaya. Kanit PJR Jatim 4 Ditlantas Polda Jatim AKP Nanang Sujianto menerangkan, insiden kecelakaan tunggal tersebut, bermula saat mobil berbodi warna putih itu melaju dari arah Solo menuju Surabaya. Setibanya, di KM 637.200, jalur A, sopir kehilangan kendali sehingga mobil melaju oleng ke sisi kanan jalan hingga menghantam pembatas tengah jalan, benturan yang keras, membuat bodi mobil tersebut terpelanting hingga terbalik di tengah ruas jalan tersebut, diduga, insiden kecelakaan tunggal tersebut disebabkan karena sopir mengemudi dalam keadaan mengantuk. Terima kasih.